Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar Pertanyaannya adalah Seperti ini dari AtRZQStory Bang cara atasin data app iCloud yang makan internal storage gimana ya Soalnya di iCloud cuma 7GB Tapi internal kemakan app iCloud 50GB Lalu ada yang Kena masalah yang serupa ya Udah nemu jawabannya belum bang Sama juga kayak gitu soalnya Lalu dijawab lagi oleh bang AtRZQStory ini Caranya dihapus backupan di iCloud bang Terus selanjutnya di checklist yang penting aja Yang mau di backup Oke ini bener ya Untuk mengurangi Storage nya ya Yang terpakai Oke gini bang kita bisa cek dulu Untuk internal storage nya Kita berapa Nah kita masuk ke dalam pengaturan Lalu masuk ke umum Pilih penyimpanan iPhone Nah disini ya Oke disini kita bisa lihat iPhone saya menggunakan 128GB Sementara Memory yang terpakai 124GB Jadi masih tersisa sekitar Kurang dari 5GB ya 4GB lah Nah kita masuk dulu Ke iCloud Masuk ke profil kita Yang di paling atas sendiri Pilih iCloud Saya menggunakan yang 200GB ya Disini kita bisa lihat Untuk backup iCloud nya Secara total itu 52,3GB Dari 200GB Nah disini Kita bisa lihat App apa saja yang menggunakan iCloud Kita bisa tampilkan semuanya disini Jadi ini Aplikasi apa saja Yang menggunakan iCloud Banyak sekali ya Lalu kita pilih Untuk cadangan iCloud nya Karena Disini Dijawab tadi Caranya dihapus Backupan di iCloud Terus selanjutnya Di checklist Yang penting saja Yang mau di backup Nah disini teman-teman ya Untuk cadangan iCloud nya Kita buka saja Seperti ini Lalu akan muncul ya Semua cadangan perangkatnya Hanya satu saja Untuk iPhone saya Yaitu 20GB Karena Satu iCloud Bisa juga digunakan oleh Beberapa device Misalnya kita punya iPad Punya iPhone yang lain Kalau menggunakan iCloud yang sama Apple ID yang sama Nanti di backup Keluarnya nanti ada beberapa Ada list beberapa device disini Kebetulan saya hanya menggunakan Satu saja Disini hanya menghabiskan 20,2GB Sementara kalau kita lihat Data di atas Backup iCloud nya Mencapai 52,3GB Ini mencakup Dokumen Cadangan Foto Dan yang lainnya Disini ya Yang tadi 20GB Itu hanya di cadangan saja Kita bisa lihat Untuk Kelola penyimpanan akunnya Seperti ini Apa saja Nah cadangan 20,2GB Yang tadi Lalu untuk WA iCloud Drive Foto iCloud iBooks Dan yang lainnya Ini juga ternyata Memakan Memories Nah caranya Yaitu Kita bisa Menghapusnya Seperti ini teman-teman ya Misalkan kalau kita Tidak butuh cadangan Perangkatnya Kita hapus ya Misalkan iPad Sudah tidak kita pakai Kita hapus yang iPad nya Tapi untuk iPhone kita sendiri Usahakan Jangan dihapus ya Karena ini Sebagai backupan iPhone kita Jika terjadi apa-apa Semoga saja tidak ya Lalu misalkan Aplikasi apa saja sih Yang tidak kita pakai Nah disini ya Kita bisa Tampilkan untuk Aplikasi yang menggunakan iCloud nya Nah disini teman-teman ya Nah ini bisa Kita off kan Misalkan Kalau kita tidak ingin Membackup nya Data-data dari aplikasi ini Misalkan kita tidak Membackup nya Kita bisa matikan saja Kita bisa off kan Misalkan seperti ini Zoom kita off kan Seperti jawaban yang tadi ya Checklist yang penting saja Yang mau di backup Seperti itu Lalu Kalau hubungannya dengan Internal Storage Karena disini Pertanyaannya Tapi internal Kemakan App iCloud 50GB Nah Ini teman-teman ya Jadi Aplikasi ini Ternyata Memakan ya Jadi ini Memakan App iCloud 50GB Internal nya ya Nah kita Kalau internal Ceknya Di Yang pengaturan tadi Di umum Lalu Penyimpanan iPhone Nah disini teman-teman Disini ada List aplikasi Apa saja nih Nah ini teman-teman ya Kita tampilkan semua Ini meliputi Apa saja sih Misalkan Mobile Legends 73 Youtube Studio Dan sebagainya Disini Lalu untuk Sistemnya sendiri Itu Mencapai 11GB Data sistemnya 8.4GB Ini yang iOS nya Yang 17.4 Ini Eh 17.4 Nah oke teman-teman Jadi Gitu ya Misalkan Data-data yang di iCloud nya Tidak terpakai Teman-teman Hapus saja Packapan yang tidak terpakai Juga dihapus Kalau untuk mengurangi Internal Storage Teman-teman Tinggal Hapus aplikasi Yang tidak terpakai Tinggal teman-teman Klik aja disini Misalnya nih Video gak kepakai Misalnya Kalian tinggal Hapus aplikasinya Nanti dia akan Berkurang Sejumlah Sekian Yang tertulis disini Oke gitu Teman-teman ya Semoga ini bisa membantu Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu